Uling Air EV memiliki interior yang fungsional dan futuristik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Uling Air EV baru-baru ini diperkenalkan melalui peluncuran virtual, benar-benar menjadi fokus perhatian media otomotif dalam negeri. Juni lalu, Uling resmi memperkenalkan kendaraan listrik berbasis GSEV ini ke publik di Jakarta, setelah itu Uling menggelar roadshow di beberapa daerah. Sayangnya, kami dan pengunjung tidak diperbolehkan melihat interiornya. Dan bertepatan dengan hari jadi kelima Uling Motors di Indonesia, pabrikan asal China itu membuka pintu kendaraan listriknya yang diberi nama Uling Air EV. Udara yang bergerak bebas dan membawa kesegaran menjadi inspirasi Uling menorehkan nama untuk mobil listriknya. Uling Air EV menekankan berkendara mudah bebas polusi, memungkinkan pengendara untuk bergerak bebas melalui tantangan perkotaan yang dibantu oleh berbagai fitur cerdas. Selain itu, pengisian daya Uling Air EV juga dapat dilakukan di rumah dengan nyaman, semudah mengisi daya ponsel. Tentunya dengan daya listrik rumah tangga minimal 2.200 Watt. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Dengan desain yang kompak, Uling Air EV juga dilengkapi dengan kabin. Seater yang nyaman Platform GSEV yang dibawa Uling terbukti memberikan ruang kabin yang cukup lega dan nyaman. Suasana kabin didesain dengan sentuhan minimalis futuristik. Tidak banyak tombol di panel kontrol. Sedangkan lingkar kemudinya juga terlihat simpel dengan beberapa tombol pengaturan infotainment. Melihat ukurannya yang lucu, kami tidak yakin apakah kami bisa merasa nyaman duduk di kursi belakang, tetapi sebenarnya kami bisa duduk dengan nyaman dan bebas. Ruang kepala dan ruang kaki pas dengan kuda-kuda setinggi 1,65 kaki kami. Lantai datar memberikan kebebasan bergerak di dalam kabin. Bahkan posisi duduk pengemudi pun terasa mumpuni secara ergonomis. Interior Uling Air EV menerapkan konsep dan teknologi modern yang menonjolkan aspek kendaraan futuristik. Ini dibantu oleh penggunaan panel kontrol smart technology di bagian depan, yang menggabungkan panel dan tombol futuristik serta layar antarmuka yang besar. Pada dashboard ini juga terdapat setir multifungsi dengan logo Uling berwarna silver yang dilengkapi dengan tombol kontrol audio dan menu pengaturan. Di bidang smart technology dashboard, Uling mewujudkan kecanggihan dengan built-in floating with a screen display. Bagian ini terdiri dari unit utama 10,25, dan rakitan pengukur 10,25. Desain yang canggih dan inovatif semakin disempurnakan dengan hadirnya layar besar pada panel ini. Tidak hanya itu, sistem hiburan di atas juga dilengkapi dengan koneksi internet sehingga pengguna dapat mengakses berbagai hiburan. Membuat perjalanan lebih menyenangkan. Selanjutnya, kabin Uling Air EV menonjol karena kenyamanannya dengan desain panel minimalis di door trim dan konfigurasi. Terima kasih telah menonton! Seater yang luas dengan penyesuaian 50 banding 50 di kursi baris kedua yang memberikan pengalaman duduk yang nyaman, masuk dan keluar. Aspek kenyamanan juga terbantu dengan pengadopsian jok kulit sintetis di semua bangku. Di bagian ini, pemilih gigi putar menampilkan dirinya sebagai kontrol transmisi dengan kenop futuristik yang dihiasi cincin krom dan pola unik di sekitarnya. Selain itu, konsol tengah mobil ini juga dilengkapi tombol untuk mengontrol power window, rem parkir elektrik, dan parkir otomatis. Ada 5 pilihan warna yang tersedia untuk Uling Air EV, yaitu peach pink, pure white, sky blue, avocado. dan lemon yellow. Mengenai harga jual Uling Air EV, model elektrik ini ditawarkan untuk dijual dengan perkiraan harga sekitar 250 juta rupiah versi standar dan 300 juta rupiah versi lama. Estimasi harga, hanya untuk wilayah Jakarta. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel. Jangan lupa nyalakan loncengnya Sob. Jangan lupa nyalakan lengan sayur utoro-sini, dan benarik. Jangan lupa nyalakan manasin ongungnya Sob. Jangan lupa nyalakan oleh des間 teran hindera ket income mereka yang dibirählt. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa nyalakan oleh semada sy одна berşial. Terima kasih telah menonton!